Dan kali ini Kebetulan gue buat Koma hair di atas Artinya Akan mendapatkan Hasil yang kurang lebih sama dari Oke jadi kali ini gue akan potong Yang namanya taper di atas Koma hair Tapi kebalik kayaknya Koma hair di atas taper Pokoknya kalian saksikan aja Bagaimana cara gue motongnya Dan kayaknya intro dulu ya Let's go Halo Gue dari pake IE bukan pake IE Halo temen-temen apa kabar kalian semua disana Semoga baik-baik aja ya Dan kalian tetap berjaya dan terus berjaya Oke jadi di video kali ini gue akan menunjukkan kepada kalian Bagaimana cara gue motong rambut yang tadi gue belum bilang Iya taper Di bawah koma hair Koma hair di atas taper Nah kayaknya tepatnya kayak gitu ya Nah kenapa sih gue sebut kayak gitu Karena customer gue kali ini Pengen samping dan belakangnya itu Potongannya taper Tapi Tetap ada unsur Koma hairnya Ya supaya Ngikutin trend-trend kali ini sih Tapi kebutuhannya Dia gak Bisa terlalu panjang Artinya pengen Tampak rapi Tapi tetap trendy Nah Akhirnya gue sarankan untuk Yaudah bang Samping dan belakangnya kita buat taper Tapi Tetap bagian atasnya nanti kita styling Supaya bisa jadi Koma hair Artinya apa temen-temen Artinya Gue mengadaptasi Koma hair yang ada Gue aplikasikan ke rambut Customer gue kali ini Dengan menyesuaikan selera Dan kebutuhan dia Dan pastinya Jadinya nanti gak Seperti Koma hair-koma hair yang ada Yang kayak biasanya Kore-kore di sono itu Tunjukkan lah Itu ya Oke Kayaknya gak usah berduk lama-lama Langsung aja gue ceritain Kayak gimana cara gue motongnya Dan tadi Rambut bagian atas Sudah gue parting Dan lanjut tadi Gue pake Technic Clipper Overcomb Buat baseline Nah Kali ini Gue pake Gat nomor 3 Nah Gat nomor 3 ini Gue tinggal ngikutin Baseline Temen-temen Baseline yang udah gue buat tadi Pake Teknik Clipper Overcomb Nah Itu tujuannya Gue buat baseline Atau garis dasar Untuk Mengontrol Ketinggian Atau ketipisan Rambut bagian samping Dan belakangnya Nah Kalau gue udah punya baseline Gue udah punya patokan Artinya Oh setinggi ini loh Gue harus Potongnya Nah Yaudah Gue tinggal potong Pake guard nomor 3 tadi Dan pastinya lanjut Sekarang pake guard nomor 2 Tapi Hanya di bagian samping Dan belakangnya Karena Gue akan buat Tapper kali ini temen-temen Di bagian samping Dan belakangnya Artinya apa sih Tapper itu adalah Ada gradasi Di bagian cambang Dan belakangnya Nah makanya Setelah tadi pake Nomor 3 Atau guard nomor 3 Ya gue lanjut Pake guard nomor 2 Kali ini Supaya apa Supaya ada gradasinya Temen-temen Di bagian samping Dan belakang Artinya Hanya di area Cambang Oke Dan belakangnya Nah Kayak gitu temen-temen Oke Paham lah ya Sampai disini ya Dan thank you Udah nonton sampai disini Terutama nih Buat temen-temen yang baru gabung Di channel gue Atau di video gue Nah Iya Gue gak perlu mengingatkan Pada kalian Untuk mengetik ke tombol apa Tombol like Dan subscribe Tentunya Iya Untuk mendukung seorang anak bangsa Seperti gue Ini Semakin Gak apa sih Pokoknya gue yakin Kalian paham Ya Thank you Udah nonton ya Dan lanjut aja Gue ceritain Setelah tadi Pake nomor 2 Gue buat Guideline Atau garis pandu Ya Kalian bisa lihat disitu Di bagian belakang Ada garis Nah Sekarang stepnya Menghilangkan garis tersebut Kayak gimana caranya Ya gue pake Guard nomor 1 Kali ini Levernya apa Nah Lever itu tuas ya Temen-temen Tuas yang ada di clipper Untuk mengontrol Kepanjangan Atau ketipisan Nah Tuas itu tinggal Open atau close Nah Itu Gue pake open Dan close Pokoknya sesuai kebutuhan Gimana caranya Guideline Atau garis pandu Yang gue buat Di belakang itu Hilang Dan berubah Menjadi gradasi Oke Jadi Bisa kita sebut Model samping Dan belakangnya nanti Tapper Ya Kayak gitu Oke Pokoknya seru lah ya Gue gak menelan Mentah-mentah Koma hair yang ada Pokoknya Customer gue pengen Ada unsur Koma hairnya Tapi dia pengen Agak pendek Yaudah Kali ini Video kali ini Gue Buat Adalah Koma hair Di atas Tapper Anjay Oke Pokoknya kalian Kalau sampai disini Belum jelas Atau belum paham Silahkan tulisan Pertanyaan kalian Di kolom komentar Komentar apa Saran apa Kritik apa Ya gue lebih menunggu Kritik dan saran Dari kalian Supaya gue Ya Ya gue Supaya berkembang Atas kritik-kritik Dari kalian Oke Dan Ingat ya teman-teman Disini Gue gak mengajari Atau menggurui Gue hanya mencontohkan Kok mencontohkan sih Bukan mencontohkan Tapi menunjukkan Menunjukkan Kayak gimana sih Biasanya gue motong Nah Yaudah Tinggal gue rekam Dan gue share ke kalian Dan kali ini Kebetulan gue buat Koma hair di atas A taper Nice Oke Ya Sudah hampir jadi Sudah ada gradasi Di bagian samping Dan belakangnya Nah kali ini Barusan gue Buat outline Teman-teman Pakai trimmer Kimibudha ya Supaya apa Supaya lebih tegas Garis Atau bentuk Rambutnya Jadi akan terkesan rapi Oke Bagian samping Dan belakangnya Udah ada tapernya Artinya udah selesai Nah sekarang lanjut Ke rambut bagian atas Kalau gue perhatikan Rambut bagian atas Untuk dibuat Koma hair itu Belum terlalu panjang Jadi Gue gak akan Memotong terlalu banyak Artinya gue hanya Memotong di rambut Yang perlu dipotong aja Untuk rambut yang Gak perlu dipotong Ya Biarkan Gue biarkan Biar tetep kayak gitu Supaya apa Supaya Gue bisa styling Koma hair nantinya Nah sekarang Gue potong rambut Bagian atasnya Oke Setelah tadi gue copot Hair clipnya Gue semprot Gue basahin Nah sekarang gue potong Sepanjang apa Potongnya sepanjang Baseline tentunya Nah itu jadi fungsinya Baseline ya Baseline atau garis dasar Yang gue buat tadi Pake Stenic Clipper Overcome tadi Berfungsi sebagai patokan Patokan rambut bagian Samping dan belakang Dan rambut bagian atas Artinya apa Rambut bagian atas Gue potong sepanjang Baseline Atau sedikit Di bawah baseline Nah itu Pokoknya kayak gitu Enaknya kalau Nyukur ada sistemnya Ada konsepnya Artinya Kalau nanti Ada Kasamer ini datang lagi Dan pengen potong kayak gitu lagi Yaudah kita tinggal Ngikutin Sistem Atau konsep yang sebelumnya Artinya Akan mendapatkan Hasil yang kurang lebih sama Dari potongan sebelumnya Nah kayak gitu teman-teman Kenapa gue Kalau motong rambut Ada sistemnya Atau Konsepnya ya Langkah-langkahnya Step by stepnya Patokan-patokannya Nah makanya Ya Gue ceritakan Atau gue share Bagaimana Cara gue motong Rambut kali ini Oke Sudah habis selesai Rambut bagian atas Sudah gue potong Sepanjang baseline Dan gue keringkan Nah kali ini Gue tipiskan rambut Di bagian ujung-ujungnya Dengan menggunakan Gunting sasak Ya Gue lebih menyaman Menyebutnya gunting sasak Karena Gue berangkat dari Barber Atau tukang cukur Yang Belajar dari otodidak Nah Di pertama kali Di awal Gue Mengenal gunting ini Ya gunting sasak Jadi gue lebih nyaman Menyebutnya gunting sasak Walaupun ada yang sebut Tinning seizure Atau blending search Atau apapun Ya gue Cukup tahu itu Dan gue Ya Gue lebih nyaman Menyebutnya gunting sasak Oke Gunting sasak Dan udah selesai Barusan udah gue cuci Dan kali ini tinggal Finishing Gue styling Kayaknya terlalu belibat Gue ngomongnya Oke sorry temen-temen Kalau memang belibat Pokoknya tuliskan aja Tulisan Pertanyaan kalian Kalau memang Kurang jelas ya Kayaknya Pasti kurang jelas ya Karena gue ngomongnya Nggak jelas Setidaknya Gue sudah menceritakan Bagaimana cara gue Motong rambut Komah hair di atas Taper Yoey Nah Kali ini gue aplikasikan Apa namanya Pre-styler Nah Cairan ini adalah Cairan khusus Untuk Sebelum kita Styling temen-temen Fungsinya untuk Melindungi batang rambut Dari terpaan Hair dryer Nah kan Ada angin panas Disitu Makanya Mesti ada Produk Supaya rambutnya Nggak stres Dan lebih mudah juga Akan lebih licin Kalau Gue pakein Pre-styler itu Nah Kayak gitu temen-temen Oke Seru nggak tau Pokoknya gue styling Komah hair kali ini Yang pasti Panjangnya Nggak sepanjang Komah hair-komah hair yang ada Yang ada di internet-internet itu Pokoknya gue hanya Mengadaptasi Jadi gini Customer gue pengen Ada unsur komah hairnya Tapi dia butuh Yang pendek Nah Kayak gimana dong Solusinya Ya solusinya adalah Gue tawarkan Samping dan belakangnya Tapper Dan atasnya tetap Di styling Belah tengah Tapi nggak terlalu tengah ya Belah pinggir Tapi nggak terlalu pinggir Pokoknya Komah hair Ya meskipun Nggak sepanjang komah hair yang ada Intinya gue Memasukkan Unsur komah hair Kali ini Oke Gue aplikasikan hair product Dan Sudah hampir selesai Kayaknya cukup disini Sampai disini aja lah ya Gue Ini sih suaranya ya Sampai jumpa Di video-video gue selanjutnya Nanti gue kasih before and afternya Jangan di skip temen-temen Pokoknya Kalian bisa lihat Sebelum nasib Sudahnya Yah Gue didi pakai IE Bukan pakai IE Pamit Sampai jumpa Di video-video gue selanjutnya Mohon maaf kalau memang ada kata-kata gue yang salah dan tidak berkenan Ya Kritik aja Saran aja Supaya gue Terus belajar dan belajar Supaya gue Berkembang Oke Seperti biasa Biasanya gimana Biasanya adalah Bye Belum-belum Sabar Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax